Hai, dalam videoku kali ini aku mau swatches 5 warna dari Maybelline Matte Ink Langsung aja ya Kita mulai dari shade yang pertama dulu Ini aku udah punya, udah lama sih, tapi ada juga yang baru Yang pertama, shade 225 Aku cara pakenya dibuat titik-titik gini di bibir Abis itu nanti di blend pake jari Kenapa? Karena menurut aku teksturnya tuh dia sedikit Agak lengket, kalo misalnya kita pakenya terlalu banyak Nah ini kayak gini aja, warnanya tuh dia kayak pink tapi soft gitu Tapi gak terlalu pink juga, gimana ya? Eh pokoknya kayak gini deh di mulut aku warnanya Ini aku mau ngeliatin kalo misalnya dioles yang pake aplikator Jadi rada banyak gitu Warnanya sih cenderung kayak jadi lebih gelap kalo di bibir aku Terus nge-setnya juga rada lama Sebenernya tanpa aplikator juga nge-setnya harus didiemin agak lama Nah, dengan aplikator juga jadi rada lama lagi gitu Ini warnanya kayak gini Sekarang shade 210 Sama ini juga mau aku tap-tap Ini aplikatornya kayak gini Ini warnanya kayak lebih peach orange gitu Yang ini cantik banget Warnanya aku suka banget sama ini Bikin muka lebih fresh Cantik kan? Ini kalo misalnya mau dijadikan base ombre bisa banget Pas lagi warnanya tipis kayak gini Sekarang aku mau ngeliatin kalo misalnya kita pake full lips Pake aplikator Ini juga sama Nge-setnya rada lama Nih kalo misalnya full lips dia lengket gitu keliatan banget Next kita akan ke shade 205 Kalo Maybelline matting ini ketahanannya sih gak usah diragukan lagi Bisa sampe 16 jam claimnya Asalkan kalian sebelum pake makan Harus tunggu sampe bener-bener nge-set dulu Karena kalo misalnya masih basah Itu tetep aja dia bakalan gampang hilang Nah untuk yang shade 205 Warnanya tuh kayak Menuju merah Tapi ada orange-nya juga gitu Cuman lebih banyak merahnya dikit Dibandingkan yang shade sebelumnya Lanjut ke shade 125 Ini warnanya pink banget Kalo kalian suka sama warna-warna pink Kalian wajib coba ini Cuman dia tuh sebenernya pinknya rada gonjreng Kalo bagi aku ya Tapi kalo kalian suka It's okay Gak masalah Nah kayak gini warnanya Mungkin kalo di kamera kayak soft-soft aja Tapi kalo aku liat langsung sih Kayak sedikit agak gonjreng gitu Masuk ke shade 65 Ini tuh warnanya nude gitu Tapi kalo di wajah aku Yang kulitnya sawo matang Kalo misalnya gak dandan Terus aku pake lipstick ini Udah deh burak banget muka aku Jadi ini tuh bagusnya Kalo misalnya kita full makeup Kalo di wajah aku ya Yang kulitnya sawo matang Jadi kalo misalnya kita makeupan Terus pake lipstick ini Ini tuh bagus Apalagi kalo misalnya Buat dijadiin base ombre Juga dia bagus Tapi dijadiin lipstick sendirian Juga dia bagus juga Kayak gini warnanya Ini mau aku coba ombrein Pake shade 205 Tengahnya Ini karena udah mau abis Jadi yang shade 205nya Aku pakein agak banyak Tapi kalo misalnya masih baru Kalian cukup Tap-tap aja Terus diblendnya Pake jari Takutnya nanti Ketebelan Jadi lengket gitu Nah ini aku mau coba ombre lips Shade 210 Ditambah Tengahnya tuh Shade 205 Dalamnya kita kasih shade 205 Harga dari lip cream ini tuh 120 ribu sekian Tapi di Maybelline official storenya Sering banget ada diskon Jadi aku sih seringnya beli Pas lagi diskon Nah warnanya kayak gini Cantik ya Aku paling suka yang ini Perpaduannya Oke temen-temen Kayaknya segitu dulu aja Review singkat dari aku Tentang Maybelline Matte Ink Semoga membantu kalian semua Yang emang lagi kepoin Warna-warna tersebut Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah